Ayo Twilight, kita akan terlambat untuk festival malam mimpi buruk. Hah? Bukankah kau kakek gila dari desa pensiunan Ponyville? Aku Starsworth Jenggot. Penemu Mantra Amnil Morphys. Kau pernah baca buku yang kuberikan tentang sejarah unikon yang tidak jelas? Kedengarannya penting. Malam mimpi buruk, penuh ketakutan, membuat kami ingin makan. Hai teman-teman, kostum yang keren. Selamat malam mimpi buruk, Nenek Smith. Seharusnya aku sudah tidur lima jam lalu. Pipskrix Prampok, siap melayani. Ini malam bulan mimpi buruk pertamaku. Sejak kau pindah dari Trottingham? Tidak, ini malam bulan mimpi buruk pertamaku. Kapan? Jika kau abrolnya, waktu adalah permen. Pinkie Pie, bukankah kau sedikit tua untuk ini? Terlalu tua untuk permen gratis. Tidak pernah. Kau suka? Ya, kostum yang keren, Twilight. Kau tampak seperti badut yang aneh. Badut? Lihat ujung-ujung kostum ini dijahit tanpa mesin jahit. Kostum yang bagus? Hah? Kakek. Poni kecilku. Poni kecilku. Poni kecilku. Apa makna persahabatan? Poni kecilku. Kini ku tahu sejak berteman. Pertualangan. Kebiaan. Keikhlasan. Setia dan tabah. Berbuat baik. Udah sahaja. Magis membuat sempurna. Lady Poni kecilku. Kalian adalah sahabatku. Star's World si Jenggot hanyalah tukang sihir terpenting dari zaman praklasik. Yeay! Woo! Dia menciptakan lebih dari 2000 mantra. Dia bahkan punya rak di perpustakaan sihir Canterlot dengan namanya. Mungkin aku harus membentuk kelompok poni untuk mengajari sejarah. Aku yakin mereka akan menyukainya. Bukan begitu, Spike. Aku suka itu. Hei, lihat kita sudah sampai. Kita cari makanan. Twilight, Twilight, lihat santan ini. Enak sekali. Lalu kami pergi ke rumah Cirli dan dapat banyak barang lagi. Bukan begitu, Pip. Tentu saja. Lalu kita berhenti dan menunggu Nesmith. Tentu saja orang tua, ini malam terbaik untuk melakukan kejahilan. Lihat perbuatanmu pada Spike. Itu tidak apa-apa. Oh, ada kelompok lain di sana. Selamat malam mimpi buruk, Applejack. Hai, Spike. Hai, Twilight. Kostum yang bagus. Terima kasih. Aku se-ekor naga. Maksudnya aku, Spike. Dengan jenggot itu, aku rasa kau jadi penyanyi musik kantring. Sementara kalian di sini, kalian mau apel. Terima kasih semuanya. Dan selamat datang di Festival Malam Mimpi Buruk. Nah, semua poni kecil yang telah mengumpulkan permen harus mengikuti teman kita, Zekora. Untuk mendengar legenda tentang bulan mimpi buruk. Suara menakutkan begitu lebih baik tidak berpakaian seperti itu. Ikuti aku. Dan sebentar lagi, kalian akan mendengar dongeng bulan mimpi buruk. Dengar baik-baik anak-anakku. Aku akan beritahu kapan kalian akan merasa takut. Tentang malam mimpi buruk sangat gelap dan menakutkan. Tentang bulan mimpi buruk yang membuat kalian waspani. Setiap tahun, kita memakai kostum untuk menyelamatkan diri dari matanya yang selalu mencari. Ternabula mimpi buruk hanya ingin satu hal. Yaitu melahap poni dengan satu ayunan. Dia mengeliningi angkasa dalam keadaan lapar. Jika dia tidak melihat poni, dia akan berlalu. Jadi jika dia datang dan semua aman, Equestria akan aman hingga tahun depan. Nona Zekora, jika kita memakai kostum untuk bersembunyi dari bulan mimpi buruk agar dia tidak melahap kita, kenapa kita masih harus memberinya permen? Pertanyaan yang sangat bagus, kawan kecilku. Kau tidak boleh menyinggung bulan mimpi buruk. Isi perutnya dengan beberapa permen, agar dia tidak kembali untuk memakanmu! Semuanya, ayo bang berminat dan pergi lari sini! Terima kasih telah menonton! owed liat untuk Lord Melanda yang sukarip sumber. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Putri Luna Kami sudah memberkati desa kecil kalian dengan kehadiran kami Agar kalian bisa menyambut putri sebenarnya di malam hari Dia bukan lagi manuk dan mimpi buruk Tapi seekor poni yang mengharapkan cinta dan kekaguman kalian Bersama-sama kita akan mengubah perayaan yang mengerikan ini menjadi peta yang meriah dan besar Bulan mimpi buruk berkata bodi akan memakan kita semua Kenapa? Tidak anak-anak Kalian tidak punya alasan untuk takut pada kami Teriakan kebahagiaan adalah yang diinginkan putri kalian Bukan teriakan ketakutan Nyonya wali kota, putrimu malam ini akan segera tiba Ada apa denganmu? Baiklah kalau begitu, terserah kalian Kami tidak akan melakukan tradisi perpisahan kerajaan Aku akan bicara dengannya Kau tidak boleh bicara dengannya, dia bulan mimpi buruk Bukan, aku melihat elemen harmoni mengubahnya semalam Tapi sepertinya dia sulit menyesuaikan diri setelah pergi selama seribu tahun Putri Luna Hai, namaku Starsworth Jenggot Kostum yang sangat bagus, kau memakai belnya dengan tepat Terima kasih, akhirnya ada yang menghargai kostumku Aku ingin menyambutmu dalam perayaan kami Namaku sebenarnya adalah... Twilight Sparkle Kau yang melepaskan kekuatan harmoni pada kami dan membuang kekuatan gelap kami Dan itu bagus kan? Tentu saja, kami sangat senang Tidakkah itu tampak jelas? Tapi kau terdengar seperti sedang berteriak padaku Inilah suara tradisional kerajaan Canterlot Ini tradisi untuk bicara menggunakan bahasa kerajaan Dan menggunakan suara seperti ini saat bicara Itu mungkin menjelaskan kenapa penampilanmu sangat beragam Aku rasa kalau kau sedikit mengubah pendekatanmu Kau mungkin akan lebih diterima Mereka pasti akan suka padamu Mengubah pendekatan kami? Pelankan suaramu Kami sudah dikunci selama ribuan tahun Kami tidak yakin bisa melakukannya Jangan cemas, Putri Fluttershy bisa memberimu petunjuk yang bagus Dia itu sangat lembut dan suka dengan suara yang halus Pergi, tidak ada permen di sini Tidak menerima temu di malam mimpi buruk Fluttershy, ini aku, Twilight Kau rupanya Oh, dan... Dan bulan mimpi buruk Tunggu di sini Fluttershy Fluttershy Kau ingat, Putri Luna? Mempesona Kau juga? Twilight Sparkle bicara tentang indahnya suaramu Kami ingin kau mengajari kami bagaimana cara bicara kalian Baiklah Apa bisa kita mulai? Baiklah Kami harus meniru suaramu Baiklah Bagaimana dengan ini? Sempurna, pelajaran selesai Sedikit lebih pelan, Putri Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Dia mencari suara Fluttershy Agar Fluttershy Agar Fluttershy Agar bisa berteriak saat dia memakannya Tidak anak-anak tunggu Maksudku Tidak Anak-anak tunggu Ayolah, Putri Saatnya menjalankan rencana B Ini tidak berguna, Twilight Sparkle Mereka tidak pernah menyukai kami Dan tidak akan pernah Temanku Applejack adalah salah satu poni yang paling disukai Aku yakin dia punya ide Hati-hati, kawan Applejack, Putri membutuhkan nasihatmu untuk bisa berbaur di tempat ini Berbaur? Benarkah? Maksudku, itu mudah Yang kau butuhkan adalah sikap yang tepat Cukup bersantai, bersikap positif, bermain, bersenang-senang Bersenang-senang? Apa yang kau maksud dengan itu? Coba jelaskan Apa gunanya benda-benda ini? Coba daratkan lelaba-labanya ke sana Kau bisa melakukannya, Putri Putrimu sudah tahu cara menikmati kesenangan Dengan cara apa lagi kita bisa menikmatinya? Tembakan, Putri Kesenangan bertambah Bagaimana kau harap mengambil apa yang terapung dengan mulut? Kami punya apel terbaik di sini, Putri Aku ingin kau memanggil kami Aku Panggil Luna, Applejack Dengarkan aku, warga desa Kalian semua, panggil aku Luna Ayo kita mulai permainannya Teman-teman, kalian lihat Pip Kami kehilangan dia saat kami harus berlari Kulan Mimpi baru memakan Mimpi Semuanya lari Bokongku dimakan Itu bohong Bokongmu masih utuh dan tidak dimakan Dasar kau pembohong Warga desa Tolong jangan takut Biarkan kami bergabung dalam Kesenangan Tidak cukup menyenangkan bagi kalian? Bagaimana dengan ini? Hada! Lalu sekarang bagaimana dengan nilaiku? Jangan lari! Ini perintah Putri Jangan lari! Putri ingat Jangan berteriak Tidak Twilight Sparkle Karena kami harus menggunakan suara tradisional Kerajaan Counterloop untuk berbicara Karena kalian lebih memilih takut pada Putri kalian Daripada mencintainya Dan tidak menghormatinya dengan perayaan pembinaan ini Kami memutuskan bahwa malam bulan Mimpi Purung Akan dihapuskan Untuk selamanya Paya kita hampir berhasil Luna senang semua poni di kota juga senang Sekarang lihat mereka Tapi aku mau jadi zombie tahun depan Ini belum berakhir Apa yang akan kau lakukan? Aku akan melakukan kemampuan terbaikku Aku akan mengajarinya Putri Tinggalkan aku sendiri Twilight Sparkle Putri Maafkan aku karena tidak sesuai rencana Tapi percayalah saat ku katakan bahwa malam Mimpi Burung Adalah salah satu perayaan paling terkenal yang kami miliki Ya Aku tahu dari jeritan lucu anak-anak saat mereka kabur dan menjauh tadi Putri Tidak Tidak Jangan menjerit Jangan memekik Atau berteriak Kau mengerti? Ada sesuatu yang harus kau lihat Dan aku janji ini akan aman Tapi kau harus janji tidak akan menjerit Kau mau berjanji? Iya Pinkie Pie Kau ingat Putri Luna? Oh Pemimpin gerombolan anak-anak yang ketakutan Kau datang untuk berdamai? Bulan mimpi baru Rainbow Dia sudah berubah Pinkie Dia tidak lagi jahat atau menakutkan Dia tidak mau memakan kalian Ya Begitulah Hah? Aku tahu itu Shh Twilight Dia hampir sebesarku bagaimana dia akan memakanku Lalu kenapa kau harus takut dan berteriak seperti itu? Kadang takut itu menyenangkan sekali Menyenangkan? Hah? Pinkie Pie Kau jenius Aku bukan jenius Aku seekor ayam Putri Luna Putri Luna Akhirnya aku tahu kenapa kau sulit disukai Maafkan aku Kalau aku tidak bersemangat Ikutlah denganku Akanku jelaskan di perjalanan Astaga Aku tidak menyangka malam bulan mimpi buruk pertamaku akan jadi yang terakhir Ayolah Pip kecil jangan takut Malam mimpi buruk belum berakhir sekarang Kita masih punya permen Jadi bulan mimpi buruk tidak akan memakan kita Ya Ayo anak-anak poni Apa artinya malam bulan mimpi buruk tanpa permen? Kalian tidak mau dimakan oleh bulan mimpi buruk kan? Benar kan? Wik pelangi itu sangat cocok untukku Ayo anak-anak Bukan kayak itu sangat menyenangkan Selamat tinggal malam bulan mimpi buruk selamanya Warga poni Phil Kalian sangat bijak telah memberikan permen ini untukku Aku senang dengan pemberian permen kalian Sangat senang sampai aku akan memakannya Aku tidak yakin kalau semua ini akan berhasil Twilight Sparkle Tunggu saja Untuk apa agar mereka berteriak lebih keras lagi? Putri Luna Aku tahu tidak akan ada lagi malam bulan mimpi buruk Tapi maukah kau kembali tahun depan dan menakuti kami lagi? Nak, kau ingin mengatakan Kalau kau senang aku menakutimu Ini sangat menyenangkan Menakutkan tapi menyenangkan Benarkah? Iya, malam bulan mimpi buruk adalah malam favoritku Baiklah Kita harus mengadakan lagi Malam bulan mimpi buruk Kau putri favoritku selamanya Dia setuju teman-teman Yeay! Kalian, mereka sangat menyukai mu putri Luna Ini sulit dipercaya Oh, ini adalah malam paling Oh, maksudku Oh, ini malam paling mengagumkan Wahai putri Celestia Saat pertama kali kau mengirimku ke Ponyville Aku tidak tahu apapun tentang persahabatan itu Dan aku bertemu seekor puni malam ini dengan masalah yang sama Dia adikmu putri Luna Dia mengajariku bahwa salah satu hal terbaik yang bisa kau lakukan dengan persahabatan Dan aku senang melaporkan bahwa semua warga Ponyville sudah belajar Bahwa walau seekor poni tampak mengintimidasi Bahkan menakutkan Saat kau menawarinya persahabatan Kau akan menemukan poni yang berbeda Dan bahkan Walaupun kostum Star Swords jengot milikku tidak berhasil Ini tetap jadi malam mimpi buruk terbaik Kau akan menemukan poni yang berbeda Terima kasih telah menonton!